Rini lagi nari-nari pakai masker hijau Di belakang Di belakang, dekat meja makan Padahal Rini itu sama kita lagi makan bareng Di meja makan, tapi tidur itu kayak gini Kayak orang mati Pas lagi wudhu di kamar mandi Jam 2 mau salat tahajud Itu bolam kamar mandi meledak Meledak? Meledak Dan aku kebangun gara-gara itu Mooknya pecah Pecah? Pecah sendiri Aduh Eh, rini juga nih cerita-ceritanya Kang Ferry ya Ternyata mengalami Kurang lebih setahunan aku tuh bener-bener mengurung diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Set Testi Misteri Dimana malam hari ini kita akan mengajak bintang tamu kita Untuk ngobrol-ngobrol tentang hal-hal seram Testimoni tentang misteri-misteri yang mungkin Dia alami dan bakal seperti apa Sebelum itu jangan lupa subscribe Share, like, dan komen di channel Raya R Dan video ini jika kamu suka video-videonya Dan yang pastinya ingat Jangan nonton Nightmare Set Testi Misteri ini Sendirian Dan malam hari ini di masa udah kedatangan Kang Ferry Selamat malam Selamat malam Kang Alhamdulillah Kang Ferry ini legend nih Selamat malam mungkin ya Kalau kamu sempat nonton AFI Akademi Fantasi Ya kan Sebuah ajang yang dimana Sebuah acara yang legend Terus eliminasi bawa koper Menuju puncak gitu kan Luar biasa Kang Ferry ini AFI angkatan pertama ya Boleh agak deket kan ini Angkatan pertama kan Angkatan pertama Tahun berapa sih itu? 2003 akhir 2003? 2003 akhir Luar biasa Hampir 20 tahun 20 tahun Dan itu Angkatannya siapa aja sih Kang Ferry Ada Mawar ya Mawar ya Yang Bandung Si Ambu Kia Kia Faye Faye Wow Legend nih klasik gitu Klasik Saya soalnya Lumayan nonton tuh Jumasunya Kayak eliminasi Terus bawa koper itu Wah Itu legend banget sih Menuju puncak Sekarang tapi masih nyanyi juga Nyanyi albub Masih Masih nyanyi juga Terus sibuk apa nih selain Mungkin nyanyi juga Off air juga Baru banget bikin Youtube channel Oke Lagi stock content Dan sebenarnya terinspirasi sama Ardan juga ini Oh iya Maksudnya Youtube channelnya Misteri juga Misteri juga Oh gitu Wow menarik Menarik nih Pecinta horror Pecinta horror Oke Jadi Sekarang lagi Coba bikin Youtube channel Tapi horror Bukan nyanyi-nyanyi Bukan Menarik nih Gak bosan kalau nyanyi-nyanyi Namanya apa ini Kang Ferry Babat Mistis Babat Mistis Sebelumnya kan sempat Bareng sama Mawar ya Jangan takut ada ambu Dan nantinya Mau dimasukin ke Babat Mistis Jadi disitu ada beberapa segmen Termasuk kayak podcast Penelusuran Dan storytelling juga mungkin Oke Babat Mistis Berarti kalau di subscribe Udah bisa nih Udah bisa Udah bisa di subscribe Nanti akan di upload Video-videonya Thank you Di promo-in Luar biasa ini Sama satu lagi sih Masih apa ya Terinspirasi dari Koper ya Yang tadinya Koper eliminasi Sekarang dibisnisin Produksi Koper sendiri Seru nih Siapa tau Ada yang lagi butuh nih Buat yang mau tereliminasi Boleh pesen di kita Koper eliminasi Nama-sama Oh iya Gak namanya Very Well Koper Very Well Koper Berarti itu kalau di IG Di search apa Ada Ada Oke di e-commerce Jualan juga ada Di e-commerce belum Belum So far kita masih Main ke travel-travel Travel-travel Seru ya Terinspirasi Jualan Koper Seru Berarti musik Masih Dan sekarang Kemistis Kenapa sih Kemistis Karena Emang Melekat banget sih Dari kecil Itu punya pengalaman horror Yang banyak banget lah Dan bermacam-macam Gitu kan Dan jujur sih Sebenernya Lebih ke rasa Pengen tau Gitu lah Oke Karena banyak banget Kejadian-kejadian yang aneh Yang nyaris Nyaremin Akhirnya tuh Kayak pengen Kenapa sih bisa ada Kejadian kayak gini gitu Dan Kadang-kadang Akhirnya suka Nanya gitu kan Sama orang-orang Yang lebih paham Yang terutama Yang indigo Yang bisa narong Segala macem Berarti Ada ketertarikan Dari kecil Berarti bisa disebut Kang Perini juga bisa Merasakan Atau sensitif Sensitive ya Termasuk sensitif Dari mulai Ngerasain Kehadiran-kehadirannya Mereka Bahkan dulu Sempet banget Selama beberapa tahun itu Bener-bener ngeliat Langsung gitu Sosok-sosok wujud Horror-horror Jelas Jelas Jadi emang Umur 13 tahun itu Sempat ditutup Oke Sempat ditutup Mata batinnya Sempat ditutup Cuman Sensitifitasnya masih Dan salah satu kebiasaan Yang masih terus Berlangsung sampai sekarang Astral Projection Keluar Meragasukmo gitu Wow Dan itu biasanya Pas lagi tidur Si kondisinya Jadi bener-bener Apa ya Jujur sih takut ya Karena kan Aku gak belajar Aku gak Gak bisa ngontrol Banyak sih Orang-orang yang bilang Lu hati-hati loh Ntar lu gak balik gimana Jujur sih takut Wow Berarti Yang kita tahu Selama ini Kang Ferhi ini Nyanyi Ternyata Punya Permistisan Lumayan dalam Dan kalau aku bilang Gak ada tempat Yang gak angker Oke Setuju Mereka Jumlahnya lebih banyak Dari kita Dimana-mana kita bisa Ketemu manusia Apalagi mereka Jadi ya udah Emang harus hidup Berdampingan banget Oke Pengalaman apa nih Yang Kang Ferhi Mungkin bisa share Malam hari ini Yang kayaknya Ini Terseram banget Menurut Kang Ferhi Pastikan banyak ya Pengalaman Dimulai dari Hal yang paling dekat Dengan kita Tempat tinggal Tempat tinggal Oke Kalau di Mulai yang Terdekat dulu deh Dari waktu jaman Di asrama Oke Nah itu kan Kita di asrama itu Benar-benar Penghuni pertama Rumah contoh Belum pernah dihuni Belum pernah digunakan Jadi waktu itu Kita tinggal selama Tiga bulan disitu Karena angkatan Pertama Dan Itu kan Apa ya Ya Besar banget lah Rumahnya Ada dua Satu Disini itu Dijadikan asrama Yang disebelahnya Dijadikan kampus Jadi biasanya itu Jam sembilan pagi Kita udah ada di kampus Sampai jam sembilan malam Oke Nah pas Begitu gak ada kelas Baru kita ke asrama Oke kampus itu Belajar ya Belajar Belajar pokal Apa segera macam Disitu Jadi benar-benar 12 jam itu Setiap harinya Kita habiskan di kampus Nah Kejadian pertama itu Mawar Yang ngalamin Mawar Jadi namanya juga Rumah baru ditempatin Jadi di kampus itu Akhirnya ngadet Akhirnya ngadet Akhirnya pas Break Maghrib Gak ada kelas Mawar itu Ke kampus Eh dari kampus Mau ke asrama Oke Karena di kampus Airnya lagi macet Pas nyampe di asrama Dia sendirian Dan disitu Dia denger suara orang Haming Nah buat yang Belum familiar dengan Istilah Haming Haming itu jadi kayak Bersenandung Bernyanyi Tapi gak mengeluarkan Kata-kata Jadi itu biasanya digunakan Kalau kita latihan vokal itu Pemanasan Jadi kayak Mawar denger itu Mawar denger itu Dan Cewek Suara cewek Suara cewek Oke Dan itu awal banget Dari semua Kejadian-kejadian Dan abis itu Kita masih Sempet Ya Beberapa anak ya Termasuk tuh Romy Aku Mawar Ini bertiga ini Yang paling sering kena Oke Kalau Romy itu Pernah ada kejadian Pas malam-malam Jadi Kita biasa Pulang dari kampus Kesebelah itu Kita ngemil-ngemil dulu Di meja makan Nah di meja makan Itu gak jauh dari situ Itu tuh ada toilet Toiletnya itu Ngadep Toilet itu punya wastafel Ada cermin Terus Kalau misalkan kita ngaca di wastafel itu tuh Pantulannya itu Ke ruang makan Oke Ininya ya Nah pas Romy cuci muka disitu Dia ngeliat sosok Rini Rini Ya Pok Rini Rini lagi nari-nari Pakai masker hijau Di belakang Di belakang Dekat meja makan Padahal Rini Itu sama kita lagi Makan bareng Di meja makan Dia liat Nari-nari Nari-nari Masker hijau Memang lagi pake masker Atau gak Enggak Oh jadi wajahnya hijau Wajahnya hijau Kayak The Mask Wow Ngeri Itu Nyerupain Rini Terus pas dia liat Kayak Masih biasanya Kayak oh Rini Nah Dia kirain emang Rini Jadi begitu Dia selesai suci muka Pas balik lagi Ke meja makan Loh Rini Lu bukannya Tadi pake masker hijau Kapan gue pake masker hijau Kata Rini Gue dari tadi makan disini Dan itu belum terlalu malam loh Masih siang ya Masih siang lah Jam-jam setengah sepuluh malam Oh iya iya Abis kelas Wih serem juga tuh Menyerupai ya Kalau aku Ngeliat juga penampakan Menyerupai Romi Oke Jadi waktu itu kita ada Dari Gangguan-gangguan kecil itu tuh Anak-anak tuh mulai parno Sempat akhirnya pada Ngumpul semua Tidur di Ruang tengah Biar bareng-bareng Biar bareng-bareng semua Jadi kasurnya semua diangkatin Jadi Pas waktu itu tuh Aku lagi Emang lagi bad mood banget Gara-gara Lagi gak enak badan Akhirnya gak mau tuh Bareng-bareng Tidur sendiri Jadi Di kamar aku itu tuh Tiga kasur Paling bawah itu Kia Di tengah Romi Aku paling atas Nah jadi waktu udah bareng-bareng Kayak gitu Pada tidur Yaudah aku tinggal sendiri dong Di kamar Di kasur Atas Pas kebangun Aku lihat Lampu udah mati Cuman masih ada Pantulan cahaya Dari luar gitu kan Karena pintunya juga dibuka Di sebelah Ranjang susun itu tuh Ada lemari kaca Pas lagi ngeliat ke bawah Ada si Romi Tidur di kasurnya dia Tapi tidurnya tuh kayak gini Kayak orang mati Tidurnya kayak gini Orang dipocong gini Iya Tidurnya kayak gitu Lihat Sempat mikir Loh si Romi gak jadi Tidur bareng nih gitu Yaudah gitu kan Ngumpulin nyawa Seperti biasa aku kan Orangnya beseran ya Jadi tidur malam tuh Pasti balik-balik kebangun gitu Mau ke toilet Yaudah gak berapa lama Gak bisa tidur lagi Terus Mau ke toilet Pas turun tangga Lihat Romi udah gak ada Oke Cepet banget Ini anak pindah gitu kan Mikir gak ada suara-suara apa-apa gitu kan Yaudah lah Besoknya nanya Rom Lo tadi malam sempet Bolak-balik ke kamar Gak ada Gue tidur bareng-bareng Terus sama yang lain gitu kan Di bawah Di ruang tengah gitu kan Di ruang tengah gitu kan Terus Waktu itu sih disimpan Tapi pas udah selesai karantina Waktu itu baru diomongin Kanak-kanak Oke Ini yang gue liat Lu gitu ya Di kamar Wih Selalu gue kalo misalnya Sosoknya udah bisa menyerupai orang itu Lumayan juga kekuatannya Gede gitu Iya Yang aku tau juga kayak gitu ya Karena dia bisa Mewujud gitu kan Jadi kalo misalnya ada sosok-sosok yang Biasa Mungkin dia tidak bisa menyentuh Atau apa Menggerakkan benda pun kayak sulit gitu Tapi kalo dia kekuatannya Besar gitu kayaknya dia Bisa menyerupai Termasuk ini ya Benda-benda fisik ya Benda fisik Kayak ngegeser benda Yang setau aku Yang bisa kayak gitu Hanya makhluk-makhluk Yang kekuatannya besar lah Dan jenisnya tuh Jin lah gitu Bisa dibilang gitu Kayak besar Dia punya penguasanya Nah kalo kejadian kayak gitu Juga sempet ngalamin sih Gak terlalu lama sih ya Beberapa tahun yang lalu Jadi kan emang Makanya aku Bilang Topik yang aku angkat Mereka ada dimana-mana Dimana pun aku tinggal Selalu bersinggungan sama mereka Selalu ada Selalu ada Termasuk di Aku kan baru Setelah covid ini kan Pindah rumah ya Sebelumnya itu Agak-agak Bukan agak-agak lagi Tapi terornya agak-agak Lumayan ekstrim Di rumah sebelumnya Di rumah sebelumnya Daerah mana itu daerah mana Jakarta Pinggiran Jakarta Masuknya Tangerang Selatan Masuknya Tangsel Dan disitu juga Aku kan emang sempet ngalamin Sakit non medis Serius Serius Dan itu juga yang menyebabkan Akhirnya begitu udah sembuh Aku tuh pindah Karena di rumah itu tuh Gangguannya tuh Ekstrimnya udah kayak di film horror Kayak gimana Bener-bener Barang-barang fisik Jadi Awalnya itu kan Aku sempet di Vonis Sakit tumor Udah berobat Ke rumah sakit Bolak-balik Sembuh-sembuh Sampai akhirnya Disaranin Pengobatan alternatif Dan Rukiah Nah disitu baru ketahuan Sempat ditanya Mas Ferry kan pelihara kucing ya Iya Biasanya kucing itu sensitif Ada kejadian aneh gak Seputar kucing Nah disitu baru Jadi setiap kali Menjelang subuh Itu ada salah satu kucing Aku tuh yang gigitin kepala aku Kayak narik sesuatu Dan itu setiap hari Bener-bener sampai rambut aku tuh Kayak kejenggut gitu Dia gigit Digigit gitu kan Dan Selain itu juga Gangguan-gangguan Barang-barang Perabotan Jatuh Ya Lampar gitu Pernah jam-jam Setengah dua pagi Gitu kan Aku pas lagi Tidur Jadi kan di Tempoknya ada Pajangan rak Barang-barang Pajangan kecil-kecil Tiba-tiba aku kebangun Dan itu ada Bayangan hitam Gede Banget Lewat Kayak Mr. G Dan begitu dia lewat Itu pajangan aku jatuh Jatuh semua Dan Itu bukan hanya yang Kejadian pertama kali Pas aku udah Tahu Kalau ini penyakit Non-medis Dan aneh Aku kan disitu Mulailah mempertebal iman Akhirnya sadar bahwa Wah gue gak boleh ninggalin sholat Sampai ke sholat-sholat tahajud Pas lagi wudhu di kamar mandi Jam 2 Jam 2 Masalah tahajud Itu bohlam kamar mandi Meledak 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 Aku punya si fotonya Dan masih nyimpen Sebenarnya Ledakan ini Si puing-puingnya Dan itu Bohlamnya berantakan Di kamar mandi Semua Pernah juga kejadian Disitu Masih Di apa ya Masih di kondisi Aku sakit juga Seperti yang aku bilang tadi Aku mempertebal iman Ibadah Aku benerin Sampai puasa Senin kemis Habis buka puasa Minum obat Obat dari dokter Waktu itu masih jalan juga Minum obat Habis itu Aku ketiduran Sambil nunggu isah Itu sekitar jam 8 lah Waktu aku kebangun Aku lihat jam Kebangunnya itu Gara-gara kan Aku naruh Muk Muknya segede gini sih ya Setinggi ini Dan itu tebal banget Muknya itu bahannya Beling Beling yang gede ya Yang gede Dan itu kondisinya kan kosong Aku habis buka puasa Dan habis minum obat Jadi sama sekali Gak ada air Dan itu Aku taruh di nakas Dekat kepala Dan aku kebangun Gara-gara itu Muknya pecah 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 sendiri Masih ada juga Aku fotonya Pecah itu Pecahnya sampai ke muka Secara logis Gak mungkin ya Kalau misalnya itu kena Air panas Misalnya Jadi Tas gitu kan mungkin Ini kan kosong Kosong Bohlam juga Kayaknya Yang paling aneh lagi Masih disitu juga Masih seputar bohlam Jadi Ini rantunya luar biasa nih Aku kan duduk Sambil Nonton TV Aku duduknya lesehan Di pinggir Jadi aku tuh Pakai karpetnya Itu Model lampit Model lampit Kalimantan gitu Nah aku duduk Itu di pinggir Di pinggir karpet Jadi di sebelah kaki aku Kan aku duduk bersilah Di sebelah kaki aku Itu udah lantai Bagi serius nonton Tiba-tiba bohlam Kayak Club clip gitu kan Aku pikir Wah ini jangan-jangan Mau mati lampu nih Jadi bener banget ya Kalau di film horror itu Suka ada lampu-lampu Kayak gitu ya Kayak gitu Wah janjian mau mati lampu Nih pikir Gak lama tiba-tiba Itu bohlamnya jatuh Ke lantai Harus diputer dulu dong Iya Jatuh ke lantai Tapi gak mati Gak pecah Nyala Nyala Masih nyala Begitu jatuh Redup mati Dan disitu aku Kaget banget Aku pegang Masih panas Terus aku ambil kursi Aku pasang lagi Nyala Pasangnya diputer kan Iya Terus kalau jatuh tiba-tiba Dan itu bohlam Pijar yang tipis banget loh Kalau di tas gitu Gampang pecah Gampang pecah Ini gak pecah Gak pecah Dan masih nyala Pada saat sampai di bawah Itu masih nyala Sampai aku bengong Ngeliatin Mati Bukan LED ya Bukan Mungkin masih ada sisanya Yang bener-bener Lampu pijara Yang jadul banget gitu Yang jadul Yang kelihatan Engahnya kan Iya Yang kayak gitu Wow Nah pada akhirnya Sampai Pindah gitu ya Setelah itu selesai Itu ketahuan gak Penyebab Sakitnya apa Apakah mungkin ada yang Jahil Ya ketahuan Makanya pada saat itu Aku sempat Bener-bener Apa ya Kayak Mengisolasikan diri lah Tinggal di tempat yang jauh Dari semua teman-teman Dari circle Segala macam Dan bahkan sempat Sama sekali Ada kurang lebih setahun itu Gak pernah nongkrong Gak pernah ketemu siapapun Jadi introvert aja gitu Introvert aja Untuk menghindari Apa nih Hal-hal yang Iya Itu satu Tidak diinginkan lah ya Bener Karena waktu itu dikasih tau Di rumahku itu Ada sesuatu benda Yang gak baik Yang ditanam Ditanam dari sebelum Tinggal Di sana Atau ada yang nanam Ada yang nanam Kiriman Wah setelah pindah Alhamdulillah Alhamdulillah Kesehatan juga mulai membaik Ya mungkin kemarin Sempat ya Banyak banget Nanya kok kurusan Kok kurusan gitu Ya itu sebenarnya Karena efek itu Karena efek itu ya Aduh Eh Ini juga nih cerita-ceritanya Kang Ferry ya Ternyata mengalami Hal seperti itu Tapi ya kalau misalnya Insya muda yang lagi Nonton sekarang Mungkin pernah juga Ada ya Dengar cerita Ngalamin Kalau memang Sakit non-medis itu Ada loh Dan itu tidak bisa Dijelaskan bahkan Dan biasanya Ada sakit-sakit Non-medis yang Secara medis Kedeteksi Contoh Tumor Kanker Oke Pada akhirnya jadi Seperti itu Jadi kalau dideteksi Secara medis Ada emang Tapi gak sembuh-sembuh Susah banget Sembuhnya Sebenarnya itu yang lebih berbahaya Mungkin zaman dulu itu kan Sakit-sakit non-medis itu Udah aneh duluan Jadi begitu Ngalamin sakit yang Gak lazim Orang udah Wah ini Berobatnya harus kesini nih Gitu loh Cepat ditanganin Nah Yang seperti zaman sekarang itu Justru bahaya kan Jadi di Kedeteksinya medis Padahal bukan Padahal bukan Jadi kalau misalnya Seperti yang kita tahu Misalnya non-medis Oh sakit-sakit Tiba-tiba di dalam Ditarik Aku misalnya Udah itu udah pasti non-medis Tapi kalau ini Non-medis Tapi dibikin jadi Medis Medis Dan emang Beberapa informasi itu Emang Yang aku baca Dan sempat lihat beberapa videonya Emang biasanya Sakit-sakitnya itu Kurang lebih ya Seperti tumor Kanker Kayak gitu Dan aku waktu sakit itu Aku punya tumor disini Gede banget Menonjol gitu di leher Itu kempes sendirinya Pada saat udah di Rukiah Dan pengobatan alternatif Akhirnya kempes dengan sendiri Oke Wow Wah Biasa Kurang lebih setahunan Aku tuh bener-bener Mengurung diri Oke Yang sampai terasa Sampai sekarang Efeknya adalah Ya itu tadi Mungkin jadi Sering Melihat Jadi lebih Makin pekas sensitif Tapi Iya Makanya Meskipun ditutup Tapi kayaknya Masih Masih Iya Berarti dari kecil kan Sudah bisa ngelihat Kayak gitu Sempat denger juga cerita Mungkin Kalau insya muda yang denger Nightmare side On air waktu itu Sempat cerita Pernah koma Dan dari situ berawal Akhirnya melihat Badan sendiri Gitu kan Dan itu terjadi Sampai hari ini Sampai sekarang Sering keluar dari Badan Itu yang Terjadi Seperti apa Apakah seperti mimpi Apakah ketika keluar Kang Ferry Tempatnya Misalkan masih Di dalam kamar Tapi Kang Ferry Bisa ngelihat Yang lain Atau gimana Ada beberapa Kejadian sih Ya Kejadiannya Sebenarnya Rasanya Kayak mimpi Kejadiannya Kayak mimpi Cuman Disitu tuh Sadar Iya Bisa Ngontrol Pikiran Tapi gak bisa Balik ke badan Sendiri Nah Untuk cara Baliknya Aku biasanya Setiap kali Mau balik Itu tuh Kayak ada Angin Yang nyedot Aku Badan aku Kayak ringan Kesedot Udah ngikut aja Dengan sendirinya Balik ke badan Raga aslinya Bangun Pas bangun Itu udah pagi Atau masih Malam Biasanya sih Masih malam ya Makanya aku tuh Hampir gak pernah Tidur malam Yang nyenyak Nyenyak Makanya aku pernah bilang Ya Sama Kang Dimas Yang berubah Pada saat Umur 9 tahun Pertama kali aku ngalamin Astro Projection itu adalah Aku gak pernah lagi ngerasain Tidur tuh yang bener-bener Nyenyak Enak gitu ya Tidur bangun Tidur jam Misalnya jam 10 malam Bangun jam 7 pagi Atau jam 5 pagi Salah sebut Seger gitu Gak pernah bisa Kang Sampai saat ini Sampai saat ini gak pernah bisa Berarti waktu karantina Asfi pun Seperti itu ya Makanya aku tuh Sering banget Tidur malam itu Gak pernah bisa lama Oke Tersiksa sekali Anda Makanya ini mata panda Bang Iya Jadi kayak Lese-lese Bukan Capek Tunduh Tapi kalau siang Gak Kalau siang sih Beberapa kali sempat Ngalamin kejadian Astro Projection Kayak gitu Pas lagi siang-siang Cuman emang Gak sesering malam Oke Itu Ada sesuatu yang Disampaikan gak sih Sama sosok-sosok Yang dilihat Kalau misalnya lagi Keluar Kadang ada Kayak misalnya Jadi Aku pernah Cerita ya Ada Sumur Sumur itu tuh Kayak gerbang Dimensi Jadi kadang-kadang Kalau Astro Projection itu Aku gak cuman Berjalan-jalan Di sekitaran Dunia nyata Jadi kayak Roh gentayangan lah Istilahnya gitu kan Gak cuman ke situ Tapi kadang-kadang Masuk ke dimensi mereka Dan melalui perantara itu tadi Kalau gak lemari Sumur Oke Dan sumur ini tuh Aku udah mimpiin Itu tuh empat kali Dan Sumur yang sama Sumur yang sama Sumur itu Jadi dulu tuh Pernah ada Tapi Di jaman sekarang tuh Sumur udah ditutup Jadi sumur Di rumah Sumurnya Ya di halaman belakang rumah Sumur ini Timba Sumur timba gitu kan Yang bulat Ya Nah Sumurnya sih gak terlalu gede ya Kang Cuman setiap kali Masuk ke situ Kayak portal dimensi Kayak gitu Sempat masuk ke suatu perkampungan Sorry Masuk ke suatu perkampungan Dan disitu tuh Ada Bapak-bapak yang dia tuh Pernah minta tolong Cuman aku sendiri juga gak ngerti Mau minta tolong itu Seperti apa Cuman dia bilang Sumur itu Tempat semuanya keluar masuk Termasuk kamu Dia bilang Dan mereka-mereka yang jahat Sering kesini Melalui sumur itu Bahkan ke dunia kamu Jadi bisa dibilang Sumurnya itu portal Ya Gaibnya Si bapak itu Di mimpi yang kedua Tapi jarak mimpinya ini lama loh Kang Abis setahunan jaraknya Baru muncul lagi Baru muncul lagi Pokoknya total sampai sekarang tuh Empat kali Mimpiin sumur itu Dan dua kali ketemu sama si bapak yang sama Dan dia bilang Tolong Tutup sumurnya Sekarang ditutup gak? Sebenarnya dari Dulu Aku umur empat tahun sih Mempatin rumah itu Umur empat tahun Mempatin rumah itu Itu sumur udah Gak ada Udah ditutup Udah rata dengan tanah Justru aku Taunya disitu ada sumur Gara-gara mimpi itu Kayaknya mungkin yang dimaksud Tutup sumurnya itu Bukan ditutup itunya ya Iya mungkin Tapi ditutup portalnya Mungkin dan itu kan Kayaknya yang paham itu Yang bener-bener indigo banget lah Kalau aku gak ngerti deh Aku tuh Tutup itu Jadi kayak ditutup portalnya Kayaknya sih gitu Karena banyak juga beberapa kejadian nih Kayak sempat nih ada di daerah Tentapani lah daerah Bandung Ada sebuah pembersihan rumah nih Jadi ada rumah dikirimin Terus dibersihin lah Sama orang pinter lah Dibersihin Tapi ternyata Tidak tuntas Sehingga Membuat Sebuah celah portal Terbuka di rumah itu Dan akhirnya rumah itu Jadi banyak banget tuh Makhluk-makhluk yang datang Terus kita Tim dasi persa datang ke sana Waktu itu Kita coba cek rumahnya Wah ini Ada celah Portalnya kebuka Jadi ada pocong Tiba-tiba ada apa Segala macem lah di rumah itu Banyak pisah Dulunya gimana Dulu sempat nih ada kiriman Dibersihin dan lain-lain Ya udah selesai Tapi kok Makin banyak kejadiannya Nah itu bisa tuh Ketika kita mau mencoba menutup Kita malah membuka Hal tersebut gitu Dan itu Lumayan harus ditutup memang Kalau enggak Ya keluar-keluar terus Itu mungkin salah satu pesan Kayaknya sih gitu Jadi waktu itu kan Emang iseng tuh Sempat nanya Itu waktu jaman Aku udah SMP ya Dan itu ngalamin Mimpi tentang sumber itu Yang ketiga Pertama kali aku mimpi Di situ itu Sekitar umur-umur Masih kecil Masih kecil Umur-umur 9 tahun sih awalnya Pertama kali mimpi Soal sumber itu gitu kan Aku sempat nanya sama Almarhumah Nenek Waktu jaman SMP lah Aku sempat nanya Nek Dulu itu Di belakang tuh ada sumber ya Oh iya Oke Ketan Nenek gitu kan Kok tau Ada di mimpi saya Di konpolisi bener-bener Mimpi ada sumber disitu Oke Tapi keluarga pada akhirnya Tau dong kalau Kang Ferry ini punya Kelebihan lah Iya Bisa merasakan hal itu Terutama Almarhumah Nenek ya Nenek ini Aku sebenarnya Agak bingung ya Sil silah keluarga aku kan Gado-gado banget kan Cuman Nenek aku Asli berarti mana sih Asli Kalau Nenek itu Sebenarnya yang asli Sumatera itu Nenek Oke Nenek dari Sumatera Dari Ibu Nenek dari Ibu Kalau Bapaknya Ibu Itu kakek itu Malah dari Sunda Oh dari Cirebon Cirebon Jawa Barat Kalau ayah itu Masih ada keturunan Ibunya ayah itu Keturunan Kalimantan Bapaknya ayah India Wow Campur banget ya ini ya Makanya sebenarnya Apa ya Kalau silah-silah keluarga gitu Agak kurang paham Sebenarnya ya Cuman emang Nenek ini Agak kejawen Kalau aku lihat Tapi asli Sumatera Lahir besar di Sumatera Dan Nenek itu Masih Ya Nenek itu yang aku tahu Emang Satu-satunya Silsilah yang dari Sumatera Itu emang cuma Nenek Oke Masih Kental tradisi mungkin ya Nah Yang aku tahu sih Ibunya Nenek Terus Mertuanya Nenek Yang dari Sunda Itu emang Kayak ngebawa kebiasaan sih ya Kebiasaan ini mirip-mirip kejawen juga Tapi kejawennya kejawen Sunda sih Apa itu Ya 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 Aduh saya lupa Jadi kayak masih yang Sajen Sajen Kalau Sajen sih enggak Tapi aku tuh Kayak rutin dimandiin pakai kembang Oh ya gitunya Ritualnya ya Iya ritualnya Dan baru Beberapa bulan yang lalu Itu sempat ngumpul sama kakakku Itu ngobrol-ngobrol Aku kirain mereka juga Dimandiin pakai kembang Ternyata enggak Cuma Cuma Kampernya Iya Emang akhirnya pada saat Spesial ya Nah Sebenernya Nenek tuh Dulu kayak gitu tuh Sejak tahu Aku sering mimpi-mimpi aneh sih Kang Oke Oke Jadi udah treatment khusus Pada akhirnya ya Iya Dan aku itu Setelah Nenek meninggal Itu pernah Mimpi sekali Di tahun 2010 Jadi ketemu sama Nenek Dan itu udah Tiga tahun meninggal Ya Nenek Di mimpi Datang Dan ada pesan sih Waktu itu Dia menyampaikan Semua pesan Wow Luar biasa Ini kalau terus ngobrol Pasti akan panjang Sekali ini Karena seru-seru Banget nih Ceritanya ya Astro Projection Kan yang saya tahu Doa sebelum tidur juga Bismillah Jadi Di sana ada kata Mati ya Aku serahkan hidup dan matiku Kepada Allah Dan Ya Mati kecil mungkin tidur itu ya, ketika kita tidur mungkin dari jam 10 sampai jam 7 pagi selama 8 jam kita tidak ingat apapun yang kita ingat hanyalah sebuah mimpi dan apakah mimpi itu memang mimpi atau mimpi itu sebenarnya kita yang ada di dalam sana seperti yang dialami oleh Kang Perry, Astral Projection, kita yang keluar makanya kan ada istilah kalau lagi tidur jangan coret-coret, muka ini nanti gak balik lagi, katanya gitu kan kita hilang ke sana dan kadang ketika mimpi, kita tidur 8 jam nih terus di alam sana kita mimpi mungkin semenit, 2 menit kita bisa ceritain dan sedangkan kita sudah hilang dari dunia ini 8 jam perbedaan dimensi waktu itu itu menarik sekali, wah terima kasih banyak Kang Perry, udah sharing berbagi cerita malam hari ini dan pastinya jangan lupa nih di follow juga sosial medianya, Kang Perry boleh kasih tau kan Instagram mungkin ada TikTok Instagram boleh V-E-R-Y underscore well double L underscore 07 very well 07 very well 07 very well sukses terlalu Kang Perry ya sama usahanya kopernya terus juga nanti jangan lupa untuk subscribe Babat Mistis ya Babat Mistis di Youtube nanti sharing-sharing juga siapa nanti kita bisa kolaborasi lagi untuk penelusuran ya Kang Perry ya sekarang baru podcast siapa tau nanti penelusuran kita bisa jalan bareng lagi Hatur Nuhon Hatur Nuhon Terima kasih Insya Allah Muda dan kira-kira siapa lagi yang bakal kita undang di Netmesa Testim Misteri untuk sharing dan ngobrol-ngobrol seputar cerita seremnya jangan lupa untuk subscribe share like dan komen dan selalu ingat jangan pernah nonton Netmesa Testim Misteri ini sendirian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih